Tapi yang gue aneh, ya itu tipik, kok tayangan infotainment yang nongol mulu. Kalau mau diboikot, diboikot semuanya, gak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau, dan masih ada nilai jual, Lezlar itu. Yalah, tapi tenang aja guys, yang gak pake kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI, ya masih ada MNC, ya gak? Itu memang orang jahat aja, kalau perusahaan yang baik gak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Ya namanya masih rame sekarang, masih panas. Ya gue harap sih Lezlar diambil sama MNC ya. Lezlar itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya, mohon maaf nih gue akui kayak begitu. Lezlar itu bener-bener ratunya, ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak ada hak untuk memboykot. Siapapun, instansi manapun gak boleh ada yang memboykot. Lu aduin aja sama Jokowi. Kalau gak tuh KPI dipecat tuh, komisionernya. KPI itu cuma mengawasi tayangan. Kembali, free dan kecepat tuh, komisionernya. Sampai jumpa. Terima kasih.